Video kalian kena cover act, jangan khawatir karena dengan fitur terbaru dari Youtube ini, status cover act-nya bisa kita hilangkan. Oke, jadi baru-baru ini Youtube itu baru saja ngerilis sebuah fitur baru yang menurut saya ini fiturnya sangat-sangat berguna banget teman-teman, terutama untuk menyelamatkan konten kita yang kena cover act. Tapi untuk sekarang, fitur ini hanya bisa dipakai untuk menghilangkan status cover act kalau misalkan kenanya itu di lagu atau musik, kalau misalkan cover act-nya kena di video ataupun mungkin yang lainnya, ya sayangnya untuk sekarang fitur ini belum bisa kita pakai. Ya, tapi paling tidak fitur baru ini sangat berguna banget lah untuk menyelamatkan konten kita yang kena cover act tadi. Oke, tanpa lama-lama langsung aja ya saya akan tunjukin gimana cara pakai fitur yang terbaru ini. Nah, jadi caranya yang pertama kalian nanti bisa buka aja Youtube Studio ya seperti biasa, kalau sudah masuk aja ke menu konten. Nah, di sini kita bisa lihat nanti ya kumpulan konten kita yang ada di channel kita tadi. Nah, terus untuk teman-teman yang pakai HP, kalian nanti bisa buka aja Youtube-nya ya melalui browser misalkan Google Chrome. Terus nanti di situ kalian aktifin aja mode desktop supaya tampilannya nanti mirip seperti yang saya tunjukin di sini. Setelah itu nanti di pojok kanan atas kalian klik dan pilih aja Youtube Studio. Tapi kalau misalkan di klik Youtube Studio, itu nanti tampilnya ke aplikasi Youtube Studio. Nah, ini cara ngatasinnya gampang banget, jadi kita bisa balik lagi ya ke halaman Youtube tadi. Terus klik aja yang di pojok kanan atas. Nah, jadi di bagian tombol Youtube Studio, kalian klik tahan dan klik aja buka di tab baru. Nah, maka nanti dia tampilannya kurang lebih bakalan seperti ini teman-teman. Nah, jadi sebagai contoh, di sini ada satu buah video saya ya yang kena hak cipta. Yang ciri-cirinya nanti kalian bisa lihat ya ada sebuah dolar merah yang coret seperti ini. Nah, di sini kan ini sayang banget ya. Pusenya kan sudah ada 1 juta lebih nih. Cuman karena cover rack, ya saya tidak dapat apa-apa gitu teman-teman. Nah, sekarang di sini kita akan coba hilangin status cover rack-nya, supaya video ini bisa kita monetisasi. Nah, jadi caranya tinggal kita buka aja ya bagian detail videonya ini. Nah, sebagai awalan sih mungkin kita akan coba cek dulu nih di bagian monetisasi. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini monetisasi-nya itu tidak bisa kita aktifin. Karena di sini ada status hak ciptanya yang aktif. Oke, untuk menghilangkan status hak ciptanya bisa balik lagi ke menu detail tadi. Dan kita geser ke bagian bawah sini. Nah, di sini ada menu pembatasan nih. Ada tulisannya hak cipta. Nah, kita tinggal klik aja lihat detail. Nah, maka di dalamnya kita bisa melihat detail yang lebih lanjut ya soal keterangan hak ciptanya. Yang di mana di video saya ini itu hak ciptanya kena di lagu yang judulnya kurang lebih seperti ini. Dari menit sekian sampai sekian nih. Nah, ini ada tandanya di bagian sini kita bisa lihat. Nah, untuk menghilangkan status hak ciptanya, kita bisa klik aja pilih tindakan yang di bagian kanan bawah. Nah, di sini teman-teman akan lihat sebuah fitur baru namanya adalah hapus lagu. Jadi, yang adalah fitur baru yang ada di YouTube yang bisa kita pakai nanti untuk menghilangkan status hak ciptanya. Nah, tapi sebelum ada fitur ini sebenarnya YouTube itu sudah menyediakan 3 fitur yang di bawah ini. Yang fungsinya itu juga bisa dipakai untuk menghilangkan status hak ciptanya. Nah, cuman bedanya dengan fitur yang terbaru ini. Nah, jadi kalau misalkan kita pilih ganti lagu. Jadi, kita bisa mengganti suara yang ada di video kita nih yang kena hak cipta. Misalkan dari menit sekian sampai sekian. Itu dengan lagu yang bisa kita pilih di bagian sini. Ya, kalau misalkan konten kalian isinya cuma lagu sih sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Cuman, kalau misalkan konten kalian itu ada suara kalian yang ngomong. Contohnya seperti video saya ini. Ya, lihat. Oke, sekarang kita sudah berada. Nah, di situ kan ada suara saya yang ngomong tuh sambil jelasin isi tutorialnya. Nah, kalau misalkan kita pilih ganti lagu. Maka suara saya yang ngomong tadi itu akan hilang teman-teman. Karena diganti dengan lagu yang kita pilih di sini. Ibarat kata ya kita menimpa suara asli dari konten kita dengan musik yang bisa kita pilih di sini gitu. Nah, jadi kalau untuk konten tutorial menurut saya ini agak kurang cocok juga gitu. Karena nanti tutorialnya bakalan kurang jelas. Nah, terus ada juga yang namanya pangkas segmen. Kalau pangkas segmen ini fungsinya untuk memangkas ya atau membuang bagian yang kena hak cipta. Nah, sebagai contoh nih kena hak ciptanya dari sini sampai sini nih. Kalau misalkan kita pangkas ya berarti nanti videonya bakalan pedek banget ya. Habis ini langsung lompat ke bagian sini gitu. Ya, kalau misalkan yang kena hak cipta menurut kalian tidak terlalu penting sebenarnya bisa pakai fitur yang ini. Nah, cuma untuk konten saya ya konten tutorial misalkan ya kalau misalkan kita pangkas yang terjadi adalah konten tutorialnya malah kurang jelas juga teman-teman. Jadi untuk fitur ini ya kalau di konten saya juga tidak bisa dipakai. Dan yang terakhir namanya adalah sengketakan. Kalau sengketakan ini artinya kita ajuin banding gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa oh saya sudah pakai musik yang bebas hak cipta nih. Atau mungkin teman-teman punya lesensi dari musiknya ini. Nah, kalian nanti bisa ajuin banding aja tapi ya dengan catatan kalian memang punya izin atau punya lesensi dari musik yang kalian gunakan gitu ya. Karena di bagian sini nanti kita disuruh untuk masukin detail dari lesensinya. Tapi kalau misalkan kalian tidak punya izin langsung gitu ya untuk gunakan musik ini dan kalian sengketakan. Ya, nanti ujung-ujungnya malah tambah ribet lagi teman-teman gitu. Nah, kalau yang sekarang YouTube itu menyediakan sebuah fitur baru lagi namanya adalah hapus lagu nih teman-teman. Nah, jadi dengan hapus lagu disini kita bisa menghapus lagu atau musik yang terkena hak cipta di konten kita. Tapi suara yang kita ngomong itu masih ada. Nah, beda dengan yang timpa lagu tadi ya. Disitu kan suara kita ngomong itu jadi hilang. Nah, kalau yang di hapus lagu ini suara kita ngomong itu masih ada. Nah, sebagai contoh nih saya akan coba putar dulu ya video hasilnya itu seperti apa. Nah, disitu kan tadi teman-teman sedengar. Jadi disitu ya sambil suara ngomong itu kan ada musik back soundnya juga. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita pakai fitur hapus lagu. Nah, ini kita bisa preview. Hasilnya nanti bakalan seperti ini. Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi browser. Nah, jadi yang terkisah adalah suara saya ngomong aja dan back soundnya itu sudah hilang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk fitur yang hapus lagu. Kalau misalkan bisukan, nah itu artinya disini kita nge-mute ya atau membisukan seluruh suara yang ada di konten kita dari menit sekian sampai sekian. Ya, kalau misalkan menurut teman-teman suaranya itu tidak terlalu penting, ya ini sebenarnya bisa dibisukan aja. Tapi kayaknya untuk video saya ya karena suara saya yang ngomong itu sangat penting ya untuk konten saya. Jadi kita pilih aja yang hapus lagu. Kalau sudah tinggal kita simpan aja teman-teman. Nah, kita klik hapus lagu. Nah, disini prosesnya memang tidak instan ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja nih beberapa menit sampai prosesnya itu sampai selesai. Oke, status coverage-nya sudah hilang nih teman-teman. Disini kita bisa lihat ya, sudah tidak ada lagi status akcipta seperti yang sebelumnya. Dan disini juga kita bisa lihat status monetisasi-nya juga sudah aktif. Oke, untuk lebih memastikan kita bisa coba cek ya di bagian monetisasi. Dan disini teman-teman bisa lihat sekarang monetisasinya sudah bisa kita aktifin pada konten yang terkena akcipta tadi. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk konten kita kali ini seputar fitur terbaru yang ada di Youtube yang menurut saya ini sangat berguna banget untuk menyelamatkan konten kita yang terkena hakcipta. Dan sedikit informasi juga nih buat teman-teman yang mungkin pengen bergabung di kursus membangun channel Youtube ya bersama saya. Yang dimana di kursus ini saya akan ajarin kalian dari nol gitu ya. Mulai dari gimana caranya bikin channel Youtube, gimana caranya bikin konten, gimana caranya editing video, gimana caranya adaptar monetisasi dan sebagainya. Ini semuanya lengkap banget teman-teman. Kurang lebih ada sekitar 180 video lebih ya pembahasan seputar Youtube yang ada di kursus kali ini. Dan tidak hanya itu aja, kalian nanti juga bisa bergabung di grup eksklusif ya peserta kursus. Nah, di grup nanti kalian bisa diskusi atau mungkin tanya-tanya seputar Youtube. Dan juga biar nanti saya lebih gampang untuk memantau perkembangan dari channel Youtube kalian. Oke, buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung di kursus membangun channel Youtube bersama saya, nanti kalian bisa langsung join aja link-nya ada di deskripsi video ini. So, mungkin segini dulu untuk video kita kali ini. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kalau gitu, kita bertemu lagi di video Youtube Nuan selanjutnya.